Intro Meskipun sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi di Kabupaten Terenggalek, Jawa Timur, rekenalasi petani muda kini menjadi perhatian serius. Masalahnya saat ini, hanya ada 8,3 persen petani di Terenggalek yang berusia di bawah 35 tahun. Sementara itu, mayoritas pelaku usaha tani didominasi oleh petani lanjut usia. Intro Kepala Badan Pusat Statistik Terenggalek, Emil Wahyudiora menyebutkan, Indonesia saat ini berada dalam masa bonus demografi yang diperkirikan akan berakhir pada 2030 hingga 2031. Kondisinya sebenarnya merupakan momentum untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Namun kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas petani di Terenggalek justru berusia lanjut. Sesuai data, menunjukkan sebanyak 49,77 persen petani di Terenggalek berusia 55 tahun ke atas. Sedangkan petani yang berusia di bawah 35 tahun, hanya 8,3 persen. Intro Emil menilai minimnya petani muda disebabkan oleh stigma yang melekat bahwa pekerjaan tani itu berat, kotor, dan kurang menarik. Untuk itu, ia mengajak generasi muda melihat petani dari sudut pandang yang lebih modern. Salah satunya dengan konsep urban warming, yang lebih praktis dan cocok untuk lingkungan perkotaan. Melalui pendekatan yang inovatif dan berteknologi tinggi, diharapkan regenerasi petani bisa semakin optimal. Struktur pelaku usaha pertanian perurangan kita kebanyakan di usia tua. Jadi, 49,77 persen itu kelompok usia 55 tahun ke atas. Artinya, hampir separohnya itu usia petani kita di atas 55 tahun. Nah, kemudian 24,18 persen pada kelompok 45 sampai 54 tahun. Ini kan juga sebenarnya hampir menuju tua. Kemudian 17,75 persen pengelola usaha pertanian kita berusia 35 sampai 44 tahun. Dan sisanya hanya 8,3 persen ini yang petani kita yang usianya di bawah 35 tahun. Paling kecil itu. Jadi, yang 8,3 persen itu kelompok usia di bawah 35 tahun. Itu untuk kondisi petani kita hasil dari sensus pertanian 2023. Emil juga menyoroti pentingnya adopsi teknologi di kalangan petani agar mampu bersaing secara internasional. Namun, ia mengakui bahwa adaptasi teknologi di kalangan petani tua berjalan lambat. Hal ini menurutnya berdampak langsung pada daya saing produk pertanian loka. Ketika struktur pertani didominasi usia tua, adaptasi teknologi menjadi lebih lambat. Dampaknya justru akan mengurangi daya saing dengan negara lain yang cepat beradaptasi. Pertanian ini berkelanjutan dan berdaya saing tinggi menjadi harapan untuk masa depan pertanian di Terenggalen. Terima kasih telah menonton!